Tribuners Operasi Ketopat Salawaku 2024, Poloresi Malara, siagakan 74 personil di 9 pos pengamanan. Repolisi Resor Maluku Tenggara atau Malara menerjunkan sebanyak 74 personil yang bakal bersiaga di 3 pos pengamanan atau pos pom dan 6 pos pelayanan selama arus mudik balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 di daerah itu. Hal itu disampaikan Kapolores Malara AKB France Duma Rapat Koordinasi atau Rakor Lintas Sektoral Operasi Ketopat Salawaku 2024 di Langgur Senin 1 April 2024. Rakor dihadiri langsung Pejabat Bupati Maluku Tenggara Jasmodo didampingi Kapolores AKB France Duma, juga Danlanul dan Lanut Basarnas, Dinas Dankar dan stakeholder lainnya. Kapolores Malara AKB France Duma mengatakan akan ada 3 pos pom yang terletak di Taman Watdek, Pelabuhan Watdek dan Masjid Agung Rauda Kawasan Pemda. Untuk pos pelayanan lanjutnya pihaknya akan menempatkan di 6 titik yakni Pasar Langgur, pos pelayanan Pelabuhan Watdek, Pelayanan Elat, Pelabuhan Tamngil, Kei Besar Selatan, Pelabuhan Rat, Kei Kecil Timur dan Bandara Karel Sat Sui Tubun Ibra. Sementara Penjabat Bupati Malara Jasmono dalam arahannya menyampaikan biasanya saat rakor dibahas kesiapan masing-masing stakeholder dalam penyelenggaraan mudik balik lebaran. Ada pun 74 personil ini antara lain, Polres Malara dan Polsek Jajaran 64 orang, Brimopon Picep Peloportual 4 orang dan TNI 6 orang. Beralih pada acara berikut, menjadi... Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.